Intro Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa hujan ras yang mengguyur wilayah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat menyebabkan sejumlah tenda pengungsian korban gempa tergenang banjir. Akibat kejadian ini, ratusan pengungsi panik dan berlarian ke tempat aman. Seperti inilah kondisi yang dialami para pengungsi korban gempa di Posko Induk yang berada di lapangan sepak bola Mamasa, Sulawesi Barat. Para pengungsi yang semula berada di tenda-tenda pengungsian mendadak panik dan berlarian untuk mencari tempat berteduh setelah tenda mereka tergenang banjir setinggi 30 cm. Selain menggenangi tenda dan pengungsian, banjir akibat hujan deras ini juga merendam barang-barang milik warga pengungsi termasuk bahan makanan mereka. Akibat kejadian ini, sejumlah tenda darurat yang dipasang di lapangan rusak. Untuk sementara, ratusan pengungsi ini dievakuasi ke tribun lapangan sepak bola. Hingga berita ini diturunkan ratusan warga pengungsi tersebut masih bertahan di tribun lapangan sepak bola. Warga berharap musibah ini segera berakhir agar mereka bisa kembali beraktifitas normal seperti hari-hari sebelumnya. Dari Kabupaten Mamasa, Huzar Zainal, Anews melaporkan.